Intro Memasuki awal tahun 2019, Ketua DPD IPK Kota Batam menyambut dengan mengadakan open house di rumah kediamannya yang beralaman di Bukit Sentosa, Tanjung Piayu pada tanggal 2 Januari 2019. Kegiatan open house tersebut dihadiri langsung oleh Sekjen IPK Provinsi Kepri serta seluruh Ketua PAC IPK yang ada di Kota Batam. Dalam acara open house tersebut tampak hadir beberapa perwakilan ormas seperti FKTW, Pemuda Pancasila dan beberapa caleg dari Partai Perindu. Acara open house ini dibuka dengan membacakan doa syukur karena telah memberikan kesempatan IPK untuk bisa melewati tahun 2018 hingga awal tahun 2019 dengan segala pencapaian yang telah didapatkan oleh Ikatan Pemuda Karya Kota Batam. Setelah acara doa syukur, acara berlanjut dengan ramah tamah dan makan malam bersama seluruh jajaran IPK yang hadir dalam open house tersebut yang dilaksanakan oleh Ketua DPD IPK Kota Batam hingga masuk ke acara hiburan. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.